Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sahabat berkebun yang telah bergabung di channel ini atau yang pertama kali nonton di channel sahabat berkebun ini channel ini kebanyakan kita membahas tentang budidaya pinang ya jadi bagi sahabat yang mungkin ingatnya sama nih jangan lupa di subscribe channel ini akan selalu memberikan informasi edukasi tentang berkebun 6 tanaman-tanaman perkebunan tanaman herbal dan lain-lain Nah kita akan masuk ke pembahasan kita akan menganalisa panen pinang dalam satu hektare pinang kering dan pinang basah jadi untuk sahabat semua jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham dan tidak mengulang-ulang Oke kita lanjut saja kita akan bahas tentang pinang ini adalah merupakan asal-usulnya dulu ya pinang ini merupakan tanaman asli asli asal Indonesia dan pinang ini juga disebut tanaman yang memiliki prospek yang menjanjikan di Indonesia sendiri selain itu permintaan ekspor dari pinang itu tidaklah main-main ya ada beberapa negara tujuan ekspor pinang yang paling utama yaitu India Pakistan Bangladesh selain itu ada juga permintaan dari negara sekitar NTE tersebut ya seperti negara Thailand Nepal Sri Lanka Myanmar dan memiliki permintaan tanaman pinang yang cukup tinggi jadi bahkan sekarang sudah masuk ke pasar Eropa jadi produk turunan pinang ini sudah bermacam ragam otomatis dengan suplai yang sedikit dan permintaan yang banyak maka harga akan semakin cenderung naik untuk saat ini harga pinang diberkisar di antara 20ribuan ya di Jambi Oke budidaya pinang ini tidaklah terlalu sulit ya kalau kita bandingkan dengan budidaya tanaman yang lainnya seperti karet atau sawit ya kan atau yang tanaman perkebunan lainnya mungkin perawatannya lebih intensif ya lebih sulit sedangkan tanaman pinang ini sangat mudah perawatannya juga enggak terlalu banyak dan enggak terlalu selalu diminta dipupuk tanaman pinang ini dapat hidup di berbagai iklim yang ada di Indonesia dan pinang juga memiliki sifat dasar-dasar yang memang dapat tumbuh subur di wariah tropis ya jika sahabat semua tertarik untuk memulainya nah tonton video ini sampai selesai agar dapat pandangan tentang analisa panen pinang dalam satu hektare Oke agar kita lebih semangat lagi untuk menanam pinang atau berkebun pinang analisa panen pinang dalam satu hektare pinang basah nah beruntunglah sahabat semua yang memiliki lahan mungkin ada satu hektare dua hektare tiga hektare ya kan karena dengan sahabat memiliki satu hektare lahan saja sahabat itu bisa menanam bibit pinang itu sebanyak 1200 batang dengan jarak 3x3 lumayan deh dengan tanah lahan mungkin kalau kita tanam apa ya kalau tanam-tanaman seperti sawit mungkin satu hektare itu belum ada apa ya 52 hektare lah cukup untuk makan-makan sebulannya dan tapi kalau pinang ini kalau kita mau tekunin satu hektare ini udah banyak nih udah cukup kalau berdua yang ngerjakan itu mungkin kalau sudah panen akan kesulitan tentu harus cari cari anggota lagi karena pinang ini kalau prosesnya itu kan agak panjang sampai dia menjadi duit mulai dari tanen muat lagi proses muat lagi proses muat ya kan dari kebun ke gudang dari sampai ke gudang kita proses lagi belah jemur congkil kemudian mendapatkan uang tentu ini membutuhkan tenaga yang banyak ya misalkan satu kali panen 20 karung 20 karung kalau dikerjakan dua orang ini mungkin Oh ada kewalahannya jadi kita butuh gaji orang hari harian lah gitu ya kita lanjut saja jadi dalam satu hektare itu estimasi itu bisa masuk 1200 batang dengan jarak 3x3 bisa kurang bisa lebih bisa 1000 atau tergantung lah jaraknya kalau 3x4 mungkin masuk 1000 nah kemudian apabila setiap pohon yang sahabat tanam tadi dapat menghasilkan 4 kg saja buah basahnya ya dari 1200 batang tadi misalkan dapat saja 4 kg 3 kg atau 4 kg lah satu batang kalau sudah normal berbuah semua udah normal buahnya kalau kita kali 4 kg maka potensi hasil panens yang sahabat akan dapatkan yaitu 4x1200 batang berarti 4800 kg atau 4,8 ton buah gelondongan atau buah basah nah perlu sahabat ketahui pinang ini bisa berbuah sepanjang tahun namun beberapa bulan itu bisa mengalami kondisi hasil panen yang lebih agak menurun sedikit ya dibandingkan bulan lainnya ya kan mungkin orang biasa sebut strek gitu ya punya sedang trek istilahnya jika diperkebun sawit itu ya itu saya apa namanya ngetrek ya oleh karena itu jika ditotalkan dalam waktu setahun itu maka hasil pinang ataupun potensi dari pinang yang sahabat memiliki dalam satu hektare itu bisa mencapai 50 ribu kilo atau 50 ton dalam satu tahun estimasinya seperti itu lebih kebisa kurang bisa bisa lebih sedikit ya lalu beberapa keuntungan yang sahabat dapatkan dari panen pinang dalam satu hektare ini berapa keuntungan yang kita dapatkan dalam satu hektare biasanya harga pinang ada di pasaran di dalam negeri adalah sekitar yang basah ini ya 2000-2500 kalau harga kemarin ada tahu kalau harga udah naik sekarang berapa mungkin bisa 3000 satu kilo yang basah maka kalau kita hitung 2000 maka pendapatan yang sahabat akan dapatkan kita kalikan saja 4,8 ton atau empat nah satu berarti satu tonnya tadi kalau kita kali 2000 setornya dua juta ya jadi 4,8 ton atau 4800 kilo dikali 2000 artinya saatnya itu berapa 9,6 juta per bulan super 20 hari perputaran 20 hari biasanya pinangnya kalau sawit 14 hari dua minggu satu bulan bisa panen dua kali kalau pinangnya 20 hari sekali 9600 ribu per bulan yang akan didapatkan kalau harga 2000 kalau buahnya sudah normal dari 1200 batang ya kan tidak hanya itu jika dihitung setahun maka pendapatan yang sahabat poroleh tinggal kita kali kan 9,6 kali 8 bulan ya karena ada juga buahnya trek nggak selalu full dalam satu bulan artinya berapa yang akan didapatkan dari pinang basahnya aja ini kalau malas mengupas malas menyongkil langsung jual basah itu banyak yang minat itu 76 juta 800 ribu per tahun dalam satu hektare kalau harganya pinang tadi 2000-1200 batang nah tinggal kita kurangkan dengan biaya pekerja perawatan tanaman dan pemeliharaan kebun ya kan dipotong aja 30 persen atau 40 persen untuk biaya pekerja kalau kita kerjakan kisaran sendiri tentu lebih banyak dapatnya jadi kita potong 40 persen atau 30 persen biaya membersihkan kebun atau beli pupuk dan biaya pekerja yang tukang panen dan belah kalau untuk belah pinang itu biasanya kalau di tempat saya kemarin kisaran harga 1500-2000 per kilo mulai dari dia belah sampai dia jemur biasanya dia kalau dulu saya sama pekerja itu dia ambil ke rumah itu kita antar ke rumahnya nanti setelah dia belah baru dia antar ke rumah kita tinggal kita jemur lagi nah kemudian selain dijual dalam bentuk pinang basah tadi pinang ini juga dapat dikeringkan dan dapat dijual kembali menurut para petani pinang yang sudah berpengalaman ya bila hasil panen yang kita dapatkan berjumlah lima ton yang basah ya setelah dikeringkan itu bisa mendapatkan satu tonnya jadi perbandingnya itu lima banding satu lima banding satu tapi kalau pengalaman saya kalau pinang batara itu lebih tidak sampai lima banding satu bisa empat banding satu contohkan dalam satu karung lima puluh kilo seharusnya kalau lima banding satu kan dapat 10 kilo per karung lima puluh kilo tadi tapi pengalaman saya rata-rata kalau pinang batara itu bisa dapat 13-14 kilo yang sudah kita jemur tiga hari jadi jemur kering yang airnya tinggal A5 atau 10 jadi gitu rata-rata itu lima banding satu kadang juga bisa dapat lebih dari itu biasanya dapat 10 kilo dalam satu karung 20 kilo itu yang basah yang keringnya jadi 10 kilo tapi kadang-kadang rata-rata saya dulu dapat 13-14 kilo per karung tadi ya kita lanjut nah misalkan ini ya sahabat miliki lahan satu hektar dan kita ambil dalam perhitungan ini di atas tadi nih maka sahabat akan menghasilkan panen 4,8 ton buah pinang basah dalam satu bulan panen atau satu putaran panen dan jika sahabat keringkan maka panen buah pinang kering yang bisa dijual itu sebanyak kalau kita berapa bagi lima tadi ya 4,8 ton atau 4800 dibagi lima tuh artinya yang kering kita dapatkan tinggal 960 kilo jumlah ini adalah untuk satu kali panen buah pinang jika kita dalam dihitung dalam satu tahun ini artinya ada 8-10 kali panen ya berapa keuntungan yang kita akan dapatkan dari pinang kering ini nah tinggal kita kalikan berapakah pasaran sekarang kalau pasaran sekarang semi 20.000 tinggal kali aja 96 kali 2 berapa 96 kali 960 kilo kali 20.000 19 juta 200 ribu 1 kali panen dalam satu hektar nah lumayan potong aja nanti 30 persen biaya produksi 5 juta biaya produksi 19 juta dikurang 19 juta 200 biaya produksi 5 jutaan mulai dari tukang panen terlalu tinggi lah 5 juta kalau masih kita juga yang mengerjakan itu bisa lah 3 juta itu udah banyak lah kalau kita hitung 5 juta udah masih banyak ya sisanya ya dalam satu batang satu aja semangat lah sahabat petani pinang semangat harus dirawat pinangnya betul-betul dipupuk ya kan dibersihkan mudah-mudahan insya Allah bisa lah sejahtera satu hektar tuh bisa nabung-nabung untuk tabungan haji ya sahabat kita lanjut lagi tadi itu perhitungan kita 50.000 ya harga sekarang 560 kilo kali 20.000 berapa tadi 13-19 juta 200.000 satu putaran 20 hari ya kita bulatin aja lah biar banyak hasilnya bikin 30 hari sekali baru panen nggak kemana berarti bersihnya itulah bisa masuk 15 juta sebulan bersihnya itu udah nggak kita ngerjakan sendiri lagi udah para paket pekerja semua ya semangat semua sahabat berkebun Oke itu saja cukup saja berdasarkan analisa budidaya pinang yang tadi dapat disimpulkan bahwa usaha ini ternyata memiliki potensi mendatang profit yang cukup besar ya kan gimana kalau kita punya eh satu hektar atau 10 hektar ya tinggal dikali aja punya 10 hektar kalau tadi kita hitung bersihnya bisa 14-15 juta per bulan dalam satu hektar kali 10 hektar artinya bisa bersih 140-150 juta per bulan kalau punya lahan 10 hektar ketama nolnya jadi ujung ya Nah ini cukup menjanjikan sekali budidaya pinang ini karena jarang-jarang orang kalau untuk wilayah ini ya Sumatera itu kebanyakan sawit ini beruntunglah sahabat semua yang sudah mencoba atau sedang membudayakan pinang tapi belum berbuah yakin dan semangat rawat terus pinangnya sampai menghasilkan buah di kemudian hari 3-4 tahun ya kan kalau misalkan sekarang nanam pinang anaknya bersih berumur baru lahir ketika panen nanti anaknya sudah sekolah kelas 1 SD Insya Allah sudah panen semua rata-rata bisa menghasilkan sekian ton dalam satu bulan namun beberapa anda beberapa sahabat bisa memulai usaha ini ada baiknya untuk mempersiapkan nah harus dipersiapkan dulu bibit yang unggul berkualitas jangan asal bibit ya kalau bisa cari pinang yang berkualitas ya seperti bisa tengok di video-video saya yang lain ada pinang seluang ada pinang ini pinang wangi ya kan ada pinang batara jadi kalau sahabat semua nih lokasi atau lahannya itu digambut saya sarankan untuk menanam pinang seluang ataupun pinang batara tapi kalau lahannya itu tahannya yang tanahnya lebih tanah penamnya ya mineral tanah lihatlah gitu ya tanah yang jauh yang agak dataran tinggi itu bagus ditanam pinang wangi Oke sahabat mudah-mudahan bisa dengan video ini bisa memberikan informasi yang yang bermanfaat untuk sahabat semua yang sedang berkebun pinang memudahan semua sahabat pinangnya sehat semua subur dan menghasilkan dan cepat memberikan hasil yang maksimal untuk para petani Indonesia oke cukup dan jangan lupa sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa di subscribe channel ini ya karena channel ini akan selalu memberikan seolah satu minggu sekali kita akan posting tentang tanaman-tanaman jadi video ini kalau temen udah subscribe dan bunyikan loncengnya maka akan mendapatkan notifikasi dari channel ini dan semua informasi ini kita berikan secara gratis gratis dan gratis oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi bila ada kesalahan mohon di koreksi di kolom komentar karena jaga saya bisa melakukan kesalahan jangan lupa ada bila ada pertanyaan jangan lupa juga cantumkan di kolom komentar oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh